Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam um swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat. Memperhatikan situasi dan perkembangan penyebaran COVID-19 di berbagai daerah dan dampak yang ditimbulkannya terhadap kesehatan dan ekonomi nasional serta kondisi sosial masyarakat, kita semua sadar bahwa hal ini juga sangat mempengaruhi kelangsungan dunia kerja dan dunia usaha. Menyikapi situasi dan kondisi saat ini, pemerintah mengajak semua elemen masyarakat, utamanya para pengusaha, organisasi pengusaha, para pekerja dan serikat pekerja dan serikat buruh agar fokus mencegah dan mengatasi dampak pandemi COVID-19 terhadap kelangsungan bekerja dan perusahaan. Aspek kesehatan menjadi yang utama dan ini adalah tanggung jawab bersama. Tentu dengan tidak mengabaikan upaya-upaya menjaga ketahanan ekonomi dan sosial yang kondusif. Berbagai upaya sedang dan terus dilakukan oleh pemerintah untuk dapat bertahan dari serangan varian baru COVID-19, mulai dari pencegahan, pengobatan, sampai dengan pemulihan. Salah satunya dengan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM mikro secara ketat dan PPKM darurat yang saat ini diterapkan untuk wilayah Jawa dan Bali. Untuk itu, saya meminta kepada semua pihak, terutama pekerja buruh, serikat pekerja, serikat buruh, pengusaha dan organisasi pengusaha, serta pemerintah daerah untuk patuh mengikuti PPKM tersebut untuk menahan laju penyebaran virus COVID-19 yang sangat dasar ini. Sejalan dengan hal tersebut, tanggal 3 Juli 2021 telah dikeluarkan Surat Edaran Menteri Ketenaga Kerjaan nomor 9 tahun 2021 tentang optimalisasi penerapan protokol kesehatan di tempat kerja dan penyediaan perlengkapan serta sarana kesehatan bagi pekerja atau buruh oleh perusahaan selama pandemi COVID-19 ini. Surat Edaran ini ditujukan kepada para gubernur seluruh Indonesia agar menghimbau kepada pelaku usaha di wilayah masing-masing, utamanya untuk memperhatikan petunjuk penerapan protokol kesehatan di tempat kerja serta mematuhi ketentuan mengenai PPKM darurat. Petunjuk tersebut, sebagaimana terdapat dalam Surat Edaran Menteri Ketenaga Kerjaan nomor 7 tahun 2020 tentang rencana keberlansungan usaha dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan protokol pencegahan penularan COVID-19 di perusahaan. Selain hal itu, ada beberapa hal yang perlu dilakukan dengan baik oleh pengusaha. Yang pertama, mendorong dan memberikan kesempatan atau memfasilitasi pekerja atau buruh untuk mengikuti vaksinasi. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung kebijakan pemerintah terkait program vaksinasi.